Ya Pemirsa, kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif juga meyakini bahwa Vina dan Eki tewas ini karena dibunuh. Namun berbeda dengan Elsa, kuasa hukum Sakatatol Kristina Murti menyebut tidak ada saksi yang melihat pembunuhan Vina dan Eki. Salah bahwa Eki dan Vina ini dibunuh ya kita sependapat karena berdasarkan visum eter repertum yang mana pada saat pembongkaran kuburan yaitu tanggal 2 September 2000 itu ada dinyatakan pembongkaran kuburan dinyatakan mayat tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 korban ditemuan dekat jembatan layang tol Talun ya di situ. Kemudian kalau kecelakaan di sini jelas dari hasil forensik dinyatakan ada trauma benda tajam dan trauma benda tumpul. Terutama karena yang masih waktu itu masih hidup masuk ke masih hidup di bawa ke rumah sakit itu ada jahitan. Di sini dijelaskan di dalam visum pada pipi kanan 9 cm dari pertengahan depan 7 cm di dekat rongga itu ada trauma benda tajam yang mana telah dijahit dan ada dua simpul setelah dibuka ada jaringan mungkin supaya bisa jelas tunggu dulu tunggu bisa jelas ini saya kasih lihat fotonya ya fotonya Foto di mana ini ada mana bisa kelihatan nggak mbak? Terlihat Terlihat itu di sini jahitan ya itu benda tajam terus kemudian di punggung tangan kirinya itu kena sayatan juga benda tajam tulisannya kalau didempetkan ada tulisan V ya. Dari saksi-saksi fakta yang kemarin kami hadirkan disitu kan juga banyak yang telah mencabut keterangannya artinya apa bahwa mereka ditangkap mereka di LP ya kan dibuat laporannya lalu mereka diarahkan oleh Rudiana. Jadi cerita pembunuhan kasus pembunuhan 2016 ini kan berdasarkan keterangan-keterangan-keterangan saja tidak ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. Siapa sih saksi yang melihat kan juga tidak ada petunjuknya dari mana dari semua keterangan-keterangan saja apa sih alat buktinya yang bisa meyakinkan itu adalah peristiwa pembunuhan dengan pemerkosaan. Kemudian kami hadirkan juga saksi fakta kemarin yang menceritakan Widya dengan Mega sebelum kematian bahwa ada 2205 itu Vina masih berkomunikasi dengan Widya lalu dia mengatakan mengajak Widya untuk keluar. Kemudian setengah jam kemudian Widya mendapatkan telepon dari seorang laki-laki yang mengatakan ada korban kecelakaan di jembatan gitu di jembatan. Jadi petunjuk-petunjuk yang mencabut keterangannya lalu yang mengarahkan adalah BAP-nya Rudiana lalu yang menangkap Rudiana di peristiwa itu. Lalu mereka mengatakan bahwa tidak ada pelemparan batu, tidak ada ini. Jadi semua itu direkayasa. Jadi kami bisa makin yakin bahwa peristiwa ini tuh tidak ada terjadinya pembunuhan pemerkosaan.